Hai karena agak lainnya lagi naik daun ya Sumatera Utara jadi epicentrum Sulawesi Selatan itu dapil-dapil yang jumlah penduduk besar dan dinamika politik yang tinggi Sumatera Utara jadi konsen kami Sumatera Utara mempertimbangkan Mas Bobi mungkin Bobi yang pertama kali ngusung di 2000 pemilu 2018 ya takip partai nasdem yang pertama sebelum yang lain-lain sekarang tapi kita tidak tutup pintu layanan yang pernah tutup-tutup pintu ini kan kita patah yang terbuka itu yang membedakan dengan yang lain nanti kita akan memiliki polsi untuk open recruitment di semua tingkatan itu yang untuk memberikan equal opportunity siapapun dia tadi Fatsun yang diarahkan oleh Fatsurya yang kami pegang di Babilu adalah mengajukan putra-putri terbaik di setiap dan tradisi nasdem untuk talent support you can imagine Ahok dulu nasdem ini di gedung ini proses calon independen KTP-nya nasdem yang urus siapa sih yang urus Juan Kamil tuh bergarah-garah kan tapi gak apa-apa cofifa jadi Edi Rahmayadi luar biasa nasdem punya incumbent waktu itu gubernur incumbent tidak diusung di sana jadi kata orang belajar kepada yang sudah untuk membaca apa yang akan terjadi ke depan terbuka sekali Oke terbuka sekali terbuka terbuka sekali Terima kasih.